Selamat siang, awal tahun waspadai potensi bencana. Angin ke timbeliung, banjir hingga tanah longsor bisa terjadi kapanpun. Saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Tepercaya. Aksi unik dilakukan komunitas peternak unggas nasional. Kesal rugi triliunan rupiah setiap tahun mereka membagi-bagikan ratusan ekor ayam hidup kepada pengguna jalan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi bagi-bagi ayam hidup ini disambut oleh para pengguna jalan kamis pagi. Mereka rela menepikan kendaraan dan berdesak-desakan demi mendapatkan ayam gratis dari para peternak. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional mengaku aksi bagi-bagi ayam dilakukan sebagai bentuk kekesalan para peternak mandiri yang terus mengalami kerugian sejak tahun 2018 lalu. Para peternak ini mengaku selalu menjual ayam di bawah harga pokok produksi. Menurut peternak harga pokok produksi berkisar 20-21.500 rupiah. Namun peternak ini terpaksa menjual 16-17.000 rupiah per kilogram atau rugi 2-3.000 rupiah per kilogram. Harga ayam yang selalu di bawah biaya produksi terjadi sejak tahun 2018 sehingga total kerugian mencapai 3,2 triliun per tahun. Sampai ke depan kalau misalnya harganya naik, harga pakan naik lagi. Nah harga ini hidup di kandang hari ini antara 16-17.000 rupiah per kilogram. Tapi harga di tingkat masyarakat itu masih stabil tinggi. Jadi total kerugian kami itu kalau populasi 20% hampir kurang lebih sekitar 3,2 triliun per tahun. Terima kasih.